selamat pagi waktunya Pak Wali Kota saat ini bagaimana kondisi di wilayah Sungai Penuh Jambi Pak apakah juga banjir masih dirasakan di sana Pak ya dalam beberapa hari ini untuk diketahui bahwa banjir yang terjadi di beberapa desa di kota Sungai Penuh ini semakin hari semakin melebar dan semakin banyak desa-desa yang terdampak banjir yang semula minggu kemarin itu hanya ada 13 desa yang terdampak banjir dan sampai saat ini hitungannya sekarang ini sudah 32 desa yang terdampak banjir dan ini yang menjadi kesulitan kami semakin hari sepertinya curah hujannya semakin tinggi dan ini sepertinya dalam ramalan BMKG ini kan baru awal baru awal terjadinya musim penghujan di kota Sungai Penuh Kerinci ini Pak Wali Kota ini sebenarnya apakah karena intensitas hujan yang cukup tinggi atau ada faktor lain ya Pak banjir terjadi di sana? Iya pertama karena memang curah hujan yang sangat tinggi yang kedua faktor lain yang pertama faktor lain itu adalah jebolnya Sungai Batang Merau yang kondisi Sungai Batang Merau sekarang ini sudah sangat sempit dan sangat mendangkal jadi ketinggian air sungai pada saat terjadinya banjir seperti ini itu kondisinya 3 meter di atas permukaan perumahan pemukiman masyarakat jadi kondisi sekarang ini dengan jebolnya Sungai Batang Merau inilah yang menjadi meluasnya area banjir yang ada di kota Sungai Penuh ini jadi sampai sekarang ini sudah 32 desa yang kemarin ini terjadinya banjir makanya beberapa hari yang belakangan ini kami bersama-sama dengan TNI Polri dan juga aparat-aparat yang ada di pemerintah kota Sungai Ibu membantu mengevakuasi masyarakat ke tempat-tempat yang tidak terdampak banjir Alhamdulillah semuanya sudah ter-evakuasi Pak Wali kita menanti curah hujan kan tidak mungkin begitu ya Pak karena kan memang itu kan kondisi alam Pak tapi apa namanya istilahnya kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu mendesak emergensi saatnya yang sudah dilakukan Pak agar air ini bisa bisa segera begitu surut ya jadi begini kita hanya bisa berdoa agar air ini bisa surut dan usaha yang kita lakukan seperti ini juga sulit masalah bendungan atau apa namanya itu yang patah ini apa namanya ini tembok penahan yang patah ini ini pun juga tidak bisa kita perbaiki sekarang dan itu sangat panjang sekali jadi tentunya kita berharap curah hujan ini bisa 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 berkurang untuk masa-masa yang akan datang ini dan dalam hal ini kami dari kota sungai penuh sangat kesulitan sekali terutama sekali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kami diperkirakan lebih dari 25 ribu jiwa yang sekarang ini yang terdampak panjir dari 9.500 kakai doa kita bersama agar banjir yang terjadi di wilayah Sukai Penuh Jambi ini dapat segera surut dan masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing terima kasih banyak Pak Wali Kota Sukai Penuh satu lagi harapan kami mohon kiranya keperluan daripada pihak terkait terutama provinsi dan pusat dalam hal untuk menormalisasi sungai Batang Merau dari tahun ke tahun persoalan banjir di Sungai Penuh ini selalu terjadi ini akibat daripada sungai Batang Merau yang sudah mendangkal dan menyempit ini harapan kami yang perlu untuk ditindaklanjuti untuk masa-masa yang akan datang kalau ini sudah dinormalisasi kami yakin dari 15.000 hektare sawah ini sudah bisa digarap kembali saya kira ini yang perlu kita sampaikan dan terima kasih banyak Pak Wali Kota sudah berbagi informasi selamat bertugas kembali salam juga untuk warga di Sungai Penuh Jambi Bapak Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Wali